Kafir ada dua Yang pertama adalah kafir harbi Orang kafir yang tidak beriman kepada Bakindan Nabi Dan mereka adalah Memusui Bagindan Nabi dan memusui agama Bakindan Nabi, memusui umat Nabi Nah ini adalah mereka adalah kafir harbi Kafir harbi semacam ini Orang seperti itu Maka para sahabat Nabi Menghadapi mereka dengan keras Karena mereka adalah Menentang agama yang sekaligus pada Akhirnya menentang kemanusiaan Karena Nabi Mengajarkan rahmatan di alamin Mengajarkan keindahan Di dalam hidup ini Mengajarkan kelembutan, mengajarkan kebaikan Maka yang menentang Kebaikan ini, maka mereka adalah Orang yang harus dikerasi, kafir harbi Akan tapi Jika mereka adalah kafir yang bukan kafir harbi Lihat Bakindan Nabi, malah mengancam Siapapun dari umat Nabi Muhammad Yang mereka Mengganggu orang-orang yang hidup Di bawah naungan kaum muslimin Yang sudah ada akad damai, kafir zimmi Maka Nabi murka kepada mereka Ini indah Wahai saudara-saudara Di urat Islam, lihat ini Lihat bagaimana sejarah, bagaimana Kisah-kisah yang sesungguhnya Jangan sampai mau Dibohongi sebagian orang Mengadu domba Membawa ayat Tapi tidak disempurnakan penjelasannya Sehingga tampak wajah Islam itu adalah seram Perang Dan itu yang menghadirkannya adalah Musuh-musuh Islam Musuh-musuh Islam Mengingin memfitnah Islam Maka ditampakkan di dalam Islam itu Lihat semua menyeramkan Potong leher Kisah Potong tangan Termasuk Perang Suruh merangi Asyidak Disebutkan untuk membuat fitnah Akan tetapi Orang yang insyaf Biarpun di luar Islam Tidak akan membaca ayat hanya sepotong-sepotong Ia ingin tahu apa sih yang terjadi pada zaman baginda Nabi Mereka terkakum Di saat melihat apa yang ada pada zaman Pada baginda Nabi dan para sahabat-sahabat Ternyata mereka keras itu hanya kepada orang-orang yang melanggar kemanusiaan Sehingga keadilan Islam itu biarpun Yang dijahati itu orang kafir Kalau orang kafir harus dilindungi maka orang Islam yang dihukum Itu keadilan dalam Islam Ini yang pertama Maka jangan sampai Asyidak alal kufar ini ada yang dimaknai dengan makna yang salah Sehingga akan menampilkan wajah Islam Wajah seram Dan ini memang dihambuskan oleh musuh-musuh Allah Lalu mengatakan inilah Nabi teroris Nabi teror mengajarkan teror Dia tidak baca ayat Bahasanya Nabi Tidak dibaca Memang orang menfitnah semacam itu Setelah anda menyaksikan video ini Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW Wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa salam